Intro Anak musisi David Naif, Ade kembali di periksa polisi di Polda Metro Jaya selasa 13 Agustus 2024. Ade hadir di Polda Metro Jaya didampingi langsung oleh David Naif dan kuasa hukumnya. Ade kembali di periksa sebagai pelapor pada kasus penyebaran video porno di media sosial oleh mantan kekasihnya, Ade. Mantan kekasihnya itu diduga mengancam Ade untuk menyebarkan video porno melalui media sosial. Terbaru, polisi menyebut bahwa Ade sudah mengakui perbuatannya yang mengancam Ade. Polisi menyebut Ade tak terima karena Ade mengakhiri hubungan asmaranya. Pengetahuan atau pengetahuan yang kita lakukan di rumah orang tua daripada tersangka AP ini, itu masih dalam keadaan utuh ya. Masih dari milik tersangka AP. Ada berapa banyak? Bikin lalu doang. Videonya ada berapa? Ade sempat dihancam kan sih pak? Misalnya kayak, kalau lo gak mau ini gue begar. Tempat ada ancaman terhadap saksi Audrey Davis yang dilakukan oleh tersangka AP untuk menyebarkan konten video yang keempatan asal maksud. Seperti itu, kalau rekan-rekan. Ancamannya kalau misalkan putus atau gimana pak? Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, pada tanggal 7 Juli 2024 yang lalu, saksi saudari Audrey Davis melalui kuasa hukumnya juga telah membuat laporan dugaan tidak pidana yang dengan sengaja tanpa hak, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan dan atau mendistribusikan informasi ataupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila untuk ditahui oleh umum. Itu sudah dilaporkan di SPKT Pada Perjaya oleh saksi Audrey Davis melalui kuasa hukumnya. Kini, kondisi kesehatan Ade masih belum stabil. Ia masih mengalami shock. Sebelumnya, polisi telah menangkap AP di rumahnya di kawasan Celangkap, Jakarta Timur. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa laptop dan flash disk berupa video porno.